Intro Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI selalu menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai back. Hasilnya, pemain seperti Jordi Amat, Sain Patinama, hingga Sani Wals kini menghiasi skuad Indonesia. Padahal selain back, penyerang adalah salah satu posisi darurat yang harus segera dibenahi. Karena pada posisi tersebut, tak ada pemain yang benar-benar bisa dianggalkan. Tugas berat pun harus dilakukan oleh Sinteyong agar lini depan timnas menjadi tajam. Untungnya, akhir-akhir ini ada satu pemain yang sudah memberikan kode untuk timnas Indonesia. Lantas, siapakah pemain tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Intro Ya, untuk saat ini, timnas Indonesia memiliki 3 striker. Mereka adalah Dimas Derajat, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Untuk performa, mereka cukup bisa diandalkan. Karena dalam beberapa lagu terakhir, mampu menunjukkan ketajamannya di kotak penalti. Terkhusus Sananta dan Dimas Derajat, dua pemain itu kini berstatus sebagai top skor sementara kualifikasi Piala Dunia. Di mana masing-masing dari mereka mencetak tiga gol untuk timnas Indonesia. Sebuah kebanggaan karena berkat torah tersebut, Sananta dan Dimas kini sejajar dengan Messi sebagai top skor di babak kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, ketajaman striker timnas masih dianggap biasa-biasa saja oleh para pengamat. Karena gol yang mereka cetak adalah gol kegawang Brunei, tim yang kualitasnya jauh di bawah Indonesia. Para pengamat kemudian yakin, jika lawan Indonesia lebih berat, belum tentu Sananta dan Dimas Derajat bisa mencetak gol lebih mudah. Hal itu sudah terbukti saat striker timnas malah tampil melempem ketika melawan tim yang lebih kuat. Maka dari itu, Sinteyong harus mencari solusi agar Indonesia benar-benar memiliki striker predator yang benar-benar bisa diandalkan di dalam kotak penalti. Jika lokal sudah tidak bisa diharapkan, maka Sinteyong harus mencari ke luar negeri. Di luar negeri, ada banyak penyerang yang sudah dihubung-hubungkan dengan timnas. Di antaranya adalah Ilyas Alhaf, Ragnar Orat Mangun, dan Milan Markhof. Ketiga pemain itu adalah pemain asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Selain tiga nama tadi, kini muncul satu sosok pemain yang bisa menjadi alternatif bagi Sinteyong. Pemain itu adalah Delano Ladar, pemain berusia 23 tahun yang kini memperkuat top os di divisi 2 Liga Belanda. Bahkan pemain yang satu ini sudah memberikan kode berkali-kali jika dirinya ingin memperkuat timnas Indonesia. Salah satu kodenya adalah ketika Delano mencantumkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Kode yang menandakan jika dirinya memiliki darah keturunan Indonesia meski lahir dan besar di Belanda. Selain memberikan kode di bio Instagramnya, Delano Ladar juga memberikan kode untuk Eric Thohir yang saat ini berstatus sebagai ketua PSSI. Kode itu terungkap saat Delano memberikan komentar dalam salah satu postingan Instagram Eric Thohir. Komentar itu berisi jika Eric Thohir disuruh untuk mengecek pesan di DM Instagramnya. Pesan itu kemungkinan besar adalah keinginan Delano untuk membela timnas Indonesia. Maka jalan pertamanya adalah menghubungi Eric Thohir. Striker Didikan Van Persie Sebelum membela Topos, Delano Ladar sempat membela Feyenoord di Liga Belanda. Di klub tersebut dirinya berkesempatan mendapatkan ilmu dari Robin Van Persie yang merupakan mantan striker timnas Belanda. Dengan begitu paling tidak Delano sudah mengerti bagaimana cara menjadi striker yang baik. Karena seperti yang kita tahu gurunya adalah Van Persie yang merupakan sosok penyerang ganas di zamannya. Tampil baik bersama Ado Den Haag U19 Tampil baik bersama Ado Den Haag U19 Membuat kemampuan Delano bersinar. Itu terbukti dengan beberapa gol yang telah dicetak oleh pemain berusia 23 tahun tersebut. Tercatat selama membela Ado Den Haag, Delano berhasil mencetak 14 gol dari total 32 penampilan yang ia jalani. Itu adalah statistik terbaik Delano ketimbang bersama tim lainnya. Bisa bermain di tiga posisi Berdasarkan transfer mark, posisi utama Delano adalah penyerang tengah. Namun bisa saja dirinya ditempatkan sebagai winger kanan maupun winger kiri. Sebuah hal yang bisa menjadi keuntungan timas Indonesia. Karena jujur saja, Sinteyong adalah sosok pelatih yang gemar melakukan eksperimen. Sehingga Delano bisa menjadi pemain eksperimen Sinteyong selanjutnya setelah Sandy Walls beberapa waktu yang lalu. Jadi Pemain Inti Bersama Top Os Meski masih muda, namun Delano sudah menjadi pemain utama bersama Top Os. Dimana di musim ini dirinya sudah bermain sebanyak 9 kali dari 11 pertandingan yang dijalani oleh Top Os. Dari jumlah itu, Delano sudah mampu mencetak satu gol. Sebuah statistik yang kurang muah pastinya. Namun semoga Delano bisa meningkatkannya agar bisa mencetak banyak gol bersama timnya. Bisa Menjadi Solusi Sinteyong Meski secara statistik kurang meyakinkan, namun pemain yang satu ini tetap bisa menjadi solusi Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu pasti tahu bagaimana memaksimalkan bakat pemain muda. Sehingga bisa saja, jika Delano membela timnas Indonesia, dirinya berubah menjadi penyerang paling mematikan. Sesuatu yang sampai saat ini belum dimiliki oleh skuad Garuda. Karena jujur saja, striker timnas saat ini performanya masih dianggap angin-anginan. Jadi itulah profil dari Delano Ladar, sosok penyerang asal Belanda yang berkinginan untuk membela timnas Indonesia. Kini menarik ditunggu bagaimana kisah selanjutnya. Apakah PSSI mau menaturalisasinya atau malah membiarkannya seperti pemain keturunan yang lain? Namun yang pasti, untuk saat ini timnas Indonesia benar-benar membutuhkan sosok penyerang yang benar-benar bisa diandalkan di lini depan. Terima kasih telah menonton!